CD jelas bikin Paling cepat bulan depan itu kalian akan saksikan Tupac is live We have the flavor to share for everybody Be it soul, hip hop, and R&B And it's cultural cast is already here Welcome to Fluff the Podcast Yo 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 What's up What's up What's up So welcome to Fluff the Podcast Bersama Rian Babay Bersama Bung Day Jadi hari ini kita datangkan salah satu rapper Asal Maluku Tapi Tinggal di Jogja Terus Lagi ke Jakarta Ini spesial nih Kemarin juga banyak request soalnya ya Oh iya Udah banyak request di video-video podcast yang lain Bang ini dong bang Bang ini dong bang Abis rilis-rilis dia soalnya Oh iyo 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 Pernyataan juga Pernyataan kita sambut Gelen Boy Salam Salam Thank you waktunya Bagaimana kabarnya Baik 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 Alhamdulillah Bersambung berdua Alhamdulillah Album 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 sama dengan niat Udah Soalnya kalo gue gitu gue mikirnya Bener 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 Jadi Album Sebenernya lu udah punya berapa album Ini album Perdana Perdana nih Perdana ya Nice Karena lu Lagu lu yang pertama itu si Coba tembak 2017 Ah anda tau Oh Nama anda Fadlanbor Saya tau juga bang Disini Disini semua kebuka Kebuka ya Udah Berapa lama Nggak ada kemulik Disitu tau aja Jadi Namanya udah memberi presentasi Siapa dirinya ya Kaylan Kaylan Boy Kaylan Boy Dari pulau K Ya kan Alang laki-laki Soalnya emang Nggak tau waktu dulu tuh Orang nggak tau pulau K Masa sih Oh iyalah Baru-barunya Kaylan itu kayak Apa sih Camden gitu loh Oh iya Yang nggak terdaftar Di peta gitu Tapi Gue pengen tuh Kesana tuh Yang nggak terdaftar-terdaftar Yang hilang-hilang gitu ya Iya Gak gini Straight 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 Jauh Jauh ya Nah Gue nanya deh bang Lo udah mulai suka hip-hop Dari jaman lo SMP Iya Gara-gara suka dengerin lagu Linkin Park dan segala macem gitu Nah Tapi yang buat lo makin nge-trigger Akhirnya gue Kan 2017 tuh Lagu perdana lo ya Single perdana lo Yang bener-bener tergerak Akhirnya Ah gue bikin deh Kayaknya lagu hip-hop gitu Betul Itu Sebenernya Sebenernya nge-rap dari SMP tuh udah nge-rap SMP udah nge-rap Cuman kan gak recording Kan hip-hop Oh iya Kayak hidup kan Iya Oh dari SMP udah nge-rap Manggung-manggung udah tuh Di sekolah-sekolah Pensi-pensi belum? Enggak itu Bukan Gak ada pensi-pensi disana Oh gak bener ya Gak ada Gak ada Hip-hop bro Jadi itu lo kalau disana Barang sama temen-temen Sukanya sama Sama Disana emang culture-nya gitu Sepuluh oke itu Senang hip-hop ya Senang hip-hop Cuman misalnya Kalau Misalnya abang-abang Gue yang udah Kuliahnya di luar gitu Terus balik bawa Kultur kayak Kayak Rock Kayak gitu Oh ada lah ya Cuma Cuma Kasarnya Di jaman lo Kebanyakan hip-hop ya Jadi emang DK itu Semuanya suka hip-hop Dan Banyak-banyak Acara Gue pernah liat Postingan-postingan Gak tau deh itu Di Papua lah Atau dimana Jadi pada saat Ada acara pernikahan Ataupun Musiki kayak gitu ya Iya musikinya gitu Gokil Cuman kan ada Budaya-budaya Melayu yang masuk juga Yang Kayak Dangdut-dangdut Melayu gitu Iya Namanya orang Namanya hiburan Bisa apapun Musik in general Tapi memang Pada dasarnya Di sono Lebih bener-bener Itu kepada Hip-hop Nah Pada saat Apa namanya Sebelum lu luarin lagu Lu yang pertama nih bang Lu pernah udah main Manggung-manggung gitu Belum sih Pas udah mulai Ngerap nih Udah mulai ngerap Kan Ngerap Kalau recording nih Ngerap kan beda Ngerap tanpa Ngerap tanpa recording Kalau main di acara deh Main di acara Perdana Perdana Itu disana lah Disana Sebelum recording tuh Udah manggung-manggung Tapi ya Bawain lagu orang Mungkin Tapi udah manggung banget Tung Udah Udah Cuma Pas kalau recording itu SMA 2009 Oh Recording SMA 2009 DK DK itu DK ya 2009 Itu Masih itu loh Pake apa sih Nyolong Apa sih Kayak Kan kalau di warnet itu Ada ini apa sih Kayak mic ini Oh Oh Headphone nya ada Headphone ya Rekoming bagi itu bro Ngerolong tuh bro Sama Sama itu Yang biasa di hot Yang orang pake hot Oh microphone nya itu Mikrofon apa tuh namanya Rekamannya pake mic itu Wah sadis Mic hot Bah Cuman ya kan Gue lupa lah tuh Mic apa tuh Pokoknya gue tau lah Yang dudukannya kotak kan Kayak begini Cuman kayak Kabel gitu loh Iya Jadi headphone tuh Ngambilnya terorganisir tuh Barang-barang Jangan sini Kita ambil dulu Kambil dua hari Dua hari hilang Abis itu kita balikin lagi Begitu selesai Masa mau diakuin Adah Itu kacau Tapi lu pas nge-record itu Dengan mic Mic hot bah dan headphone ini Lagu apa yang lu record Dulu Gue punya grup Namanya Niga Case Kerasi emang sih Kerasi emang sih Itu nama pagung lu Masih Sandino berarti Oh enggak Kan grup Tetap nama Nama-nama grup Nama grup yang diangkat ya Kapan tuh mulai Mulai pisah dari grup Itu pas Mulai sendiri Berangkat Sendiri itu 2015 Kalau gak salah Iya 15 Pas Pas pindah di Jakarta Oh Sobat ke Jakarta dulu Ke Jakarta dulu ya Enggak langsung Jogja ya Enggak di Jogja dulu Oh Gue Berangkat dari 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 K Ke Jogja itu 2012 Iya kuliah disana Kuliah disana Tapi enggak Enggak ngerep ya Kuliah bener ya Kuliah bener Enggak Enggak Gue gak ada paket sama kuliah bro Jadi kelar sama kuliah Sarjana hip hop nih Sarjana hip hop Jelas itu Sarjana hip hop Pindah tuh Jadi anak recording Masih Masih banyak Ketemu anak-anak Pegundal juga Pegundal klan Masih Lihat mereka Manggung Gaya gitu Itu pertama-pertama Pindah tuh Terus Anak-anak juga Pada recording Di kosan Terus gue mikir Kayak Mau jadi apa gue nih Yuk pindah Jakarta Pindah gue Sekarang ya Klan boy Sekarang Jadi begitu sampai Jakarta Barulah Klan boy Klan boy ya Terus pindah Pas Pindah dari Jakarta Udah langsung Ngintin nama Klan boy Oh gitu Pas pindah Jakarta Sendiri punya nama Klan boy Tapi Sekarang ini Untuk sekarang ini Daily basis lo Tinggal di Jogja Jogja Balik Oh iya Pulang balik Jakarta Jogja Jakarta Jogja Oke Jakarta Jogja Jakarta Jogja Oke Tapi Orang tua tuh Ada nanya-nanya Gimana Kuliah Enggak Mereka udah tau Aku udah cabut dari kuliahnya Oh Berarti udah Karir nge-rap aja nih ya Ikhlaskan Ikhlaskan semua Sebagai Rapper Amin 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 Nah Gue juga sempet ngulik-gulik Lu belajar Belajar nge-rap itu Pas Baca-baca Buku-buku sekolah Waktu itu Iya betul sekali Dari ini Dari abang gue Dia yang ngajarin gitu Dia Dia yang duluan Yang duluan Dia yang duluan nge-rap Yang kayak Baca buku Terus ya Terus ya Terus ya Terus ya Oh gitu Oh Iya Di dulu gue sempet Kalau Apa Orang tua gue cabut Darumah Kayak misalnya ke pasar Tinggal gue sama dia doang Jadi Sekarang lu freestyle Tapi dulu gak pake rhyme Kan gue gak tau Iya Oke Karena nonton itu loh Nonton apa Egg Miles Egg Miles Wah Wasabi nih Ayo kita Jadi abang lu juga Sekarang makin support lu banget Iya maksudnya Yang lu buat itu Lagu di Lagu berdana Di Coba tembak Habis itu lu bikin Garep lagi Kolaborasi Banyak Sampai sekarang Yang baru-baru nih Ada Better know Ada heavy in the game Gitu-gitu kan Terus gue ngeliatnya kayak Wah ini Seru juga nih Perjalanan juga ya Perjalanan gitu Mantap ya Terus Apa namanya Yang gue liat dari dia nih bang Sebenernya adalah Branding image nya Dia tuh udah Nombok nih Gue sebenernya mau kayak gimana Gitu loh Iya udah jadi dia Sebenernya udah jadi dia Sekarang kita tanya Prosesnya nih Sampai Posisi ini gimana loh Proses gimana Proses gerak dari lagu Coba tembak Terlum tergigikan lah Inspirasinya dari mana Boleh lah cerita Jangan tinggal buat temen-temen Semua pada mau tau loh Maksudnya lo Gimana lo bisa ada disini Emang harus tekat yang Bulat menjadi seorang rapper superstar Gue dulu sempet denger Neo juga Waktu SMP tuh Jelas itu bro Itu kaset-kasetnya Sampai disana bro Serius MTV tuh biasa keluar Gue aja Neo nih Belum pernah ke Maluku Asli Maluku Gue sampe Sulawesi aja Sulawesi bawa Lombok Untuk udah tuh Ke kiri Ke kanan gue belum pernah Ngaruh sih Respect Gue sih sama timur-timur yang dengerin Neo juga Gue respect Asli Asli Masih mudah banget Terpacu emang Makin terpacu Terpacu waktu itu Lihat rapper-raper kayak Itu emang Emang masa kebangkitan Betul Itu ada Masa kebangkitan Kalau iwa Jangan dihitung lah Iwa jangan dihitung Iwa udah Di dunia lain itu Gak mungkin bisa ngejar Kasarnya Gitu ya kan Udah kelas lain Tapi dari pesta rap Ada Peace Squad Terus Neo keluar Gak lama saya Koji Itu kebangkitan lah Hip-hop tuh Iya kan Sini ada Kelan Boy Harusnya Jangan lawan Jangan lawan Tercatat oleh si Jangan Jangan lawan Udah Lo udah tercatat sama sejarah Nah lagu perdana Akhirnya mau nge-tag kan Gue juga Gue tuh kadang suka Menjadi Di posisi kayak Aduh gue Gue bikin lagu Enggak bikin lagu Nge-tag Enggak bikin lagu Nah lo akhirnya Tiba-tiba langsung Ah gue bikin lagu deh nih Si coba tembak Terus aja lo nge-tag Recordnya sama siapa Dan segala macem Itu main-main sebenarnya Asli itu main-main Itu gue udah pindah disini Udah pindah di Jakarta Cuman kan pas dari Niat gue pindah dari Jogja ke Jakarta Ya emang harus jadi ini Something gitu loh Harus jadi seorang rapper Mirip inilah Harus jadi Harus jadi Bener-bener jadi Gue gak punya teman Waktu itu di Jakarta Gak ada Gak ada Sama sekali Sama sekali gak ada Jadi lo ke Jakarta blank ya Blank mampus tuh Gue Kayak siapa Ada satu Jadi temen gue ada Cewek gitu Dia Tinggal di Bekasi Kaga lah bro Itu homie Homie bro Kenalan di ini juga Dia yang Nanti Nongkrong Kebetulan dia di Gue waktu itu tinggal di Radio Dalam Oke Deket nih Deket nih Deket nih Orang Jakarta Yang tinggal di Jakarta Disitu lah Tapi gue Niat gue tuh Gak usah malu-malu gitu Gak usah Gak usah Kita hajar aja Suatu tau Jakarta Akan tau Kilem Boy Itu siapa Keren 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 Nah lo tuh Ketemu sih Yang bikin beatnya Siapa Maksudnya yang ngebantu Lo produksi Beat apa Coba tembak Itu beat dong Antara Youtube Free beat Itu free beat Kan gue cuma main-main doang Tapi ya namanya Gue gitu loh Tetap keren aja Bener Bener Free beat Itu yang dibutuhin Kalo mau maju Lo harus pede aja Lo edit sendiri Lo text sendiri Gak Gue ada Orang yang bantu gue Gue gak tau Mixing Dan mastering Gue juga gak punya mic Gue gak punya laptop Apa-apa Tapi gue punya skill gitu loh Itu yang gue punya aja Itu yang harus Ada Awalnya skill itu dulu Yang supporting-supporting Nanti dateng sendiri Karena kalo udah punya skill Mau alat Maka apa Jadi 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 Itu dia Pasti ada aja Sampai akhirnya lo bikin lagu yang serius Bukan main-main Tapi Tapi kadang ya Kalo Yang serius itu Enggak Enggak Boom gitu loh Malah yang 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 ini doang Segelintiran Segelintiran di otak Makanya kan dia lebih Ini kan Dia gak kaku gitu loh Iya Oh iya Maksudnya dia gue ngerti Maksudnya dari temanya Karena lo serius Iya kan Jadinya Jadi Jadi idealis Gak jualan Gak jualan Kita harus bisa pisahkan itu Iya Malah kadang sebenarnya harus malah digabungkan Gimana caranya idealis lo aja bisa jualan Betul Betul Kan orang Iya betul itu Betul Iya Kan Kebanyakan orang gak tau itu Iya Jadi Lo mau idealis bikinin Kayak breaking Gue ini Gue ini Tapi sebenernya kan lo harus Harus Bisa 50-50 Dengan Si pendengar kan Ya Bosen aja Dengerin aja Gue babay Gue ini Gue ini Ya Buat gue apa Baik Itu maksudnya Iya kan Buat gue apa doang Yang bisa gue 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 mau nyanyiin juga Iya kan Apa Apa Pesan positif yang bisa gue ambil Kayak gitu-gitu kan Harus dimix juga Betul Kalau misalkan lagunya gak relate Memotivasi lah Iya Gitu Atau paling gak Oh beatnya keren Ngerapnya keren gitu Walaupun temenya gak relate Gitu ya Iya Iya Bisa dipake di Ini Disco-disco Tiki Itu dia Karena orang gak Kalau di disco-disco Tiki itu Tetap menghibur Iya Orang gak denger lirik Tapi Flow sama Flow sama Yang penting lagu tetap menghibur Menghibur Kayak Lu buar juga ya gak Cocok Hibur kan Itu legend itu Makanya lo beli Lo beli kaset Terus jadinya gue dapet duit Yoi Jelas Ya harus gitu ya Tapi terus terang itu semua gak sengaja Iya kan Gak sengaja Gue mau share sama lo dikit Itu semua gak sengaja Itu lagi Itu lagi-lagi Di belakangan gue tau Ternyata idealisnya Neo waktu berlima itu Ternyata Bisa menghasilkan Udah Itu doa Apalagi era itu relate juga tuh Burju-burjuan banyak Ah ya mungkin temanya Pas lagi nyangkut aja juga Gitu Bener 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 Kalau gue Gue minggir sih Yang nge-rap nge-rap aja Terserah itu tema apa Kan nge-rap Bener Iya bener Menurut gue sih Yang penting lo udah Sesuai Kalau lo nih misalkan Bikin lagu ya Yang sesuai sama lo aja Lo pengen nge-rap Apa udah gitu ya Iya Omong orang komennya Tentang apa Kan rap tentang apa gitu Misalnya rap tentang ini Rap tentang ini Rap tentang itu Sesuai apa yang lo lagi Dapet inspirasinya pun juga Iya Karena apa yang lo tulis Iya bener 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 Yang penting Yang penting lagunya gak bohong Itu kan Maksudnya real Yang lo alamin Yang lo Kalau Borjo kan real Walaupun ya Iya real dong Real banget Jelas banget Jaman itu jelas banget Borjo yoi Jelas itu Jelas Rokok sebungkus Rame-rame ya kan Dia pake handphone lagi Muka standar Megang handphone doang Ceweknya cek Kan nyolak gak loh Era itu tuh ya Era itu Golden era Jadi lagu itu Makanya Tapi yang maksudnya Semuanya Semua peran Para musisi itu Ada tuh Pasti masuk Mungkin Si A gak berperan Untuk si B Tapi ternyata si B Berperan untuk si B Gitu Ada aja pasti yang relate Di skena-skena Nah akhirnya lo ketemu Produser yang bener-bener Ayo udah garap deh Beberapa Single-single lo Dan segala macemnya kemarin Di Jakarta juga Ketemunya atau di Jogja Kalau producer sih Banyak ya Ada di Jakarta juga Jadi macem-macem Jadi macem-macem Macem-macem Mereka yang hubungin lo Atau lo Bang Enggak Emang temenan aja Tiba-tiba ketemu Nongkrong gitu ya Nongkrong kayak gitu Habis lo keren juga Pagi doang satu Ntar gue isi Ntar gue isi gitu Gitu-gitu doang Gak ada yang Gak ada yang khusus Belum ada yang khususus Belum ada ya Tapi yang di album ini Random juga Produsernya atau Paling Kalau album ini Ada satu producer juga Dia yang memang Handel semuanya Cuman ada satu Satu dari Jakarta Ada satu memang Udah lama banget Dan lagu paling terkeren Sepanjang masa Ini Itu gue keep Dari 2000 Tahun lalu lah Yang gue mau Gak Gak mau Keluarin begitu aja Alah gak mau keluarin Lo tuh lagunya Karena spesial Itu spesial baru Itu spesial baru Harus khusus juga Emang khusus di album Dan Sejarah sebagai diri Saya sendiri Mengeluarkan album Yeah Itu bener banget Harus inget itu Soalnya Sampai lo punya anak cucu Iya betul Opa punya album Iya dong Jelas Kok kamu bikin album dulu Kamu Harus Jadi Rencana album keluar Tahun ini Tahun depan Tahun ini Tahun ini Gak sabar aku Bulan apa Gue pun gak sabar Bikin CD gak CD jelas Aku mau CD nya satu Bulan apa nih kira-kira Biar teman-teman Pada prepare Paling cepat bulan depan Paling cepat bulan depan men Paling cepat bulan depan men Paling cepat bulan depan Itu kalian akan saksikan Two back is life Gue tuh orang yang suka yang beda gitu loh Ketika banyak orang yang gini Ah gue pindah kesini lah Ketika orang yang sudah gini Ah gue pindah kesini lah Gitu Tapi yang Itu kuncinya Yang main influence lo tuh siapa sih sebenernya Apa? Yang main influence lo untuk Untuk sekarang Sebenernya yang Yang memacu Apa? Niat saya sampai sekarang ini Itu Nipsey Hussle dia Nipsey Hussle Nipsey Hussle yang Wah gue sering nonton Apa Dokumenter-dokumenter gitu Terus kayak Ada acara apa sih namanya Lupa lagi gue Jadi dia Naik board apa sih gitu Ah iya pokoknya Pokoknya dia tuh karakter lah ya Gak di musiknya aja Di luar musik pun dia asik gitu Maksudnya Awancarai dia Press in peace Nisi asel Orang baik itu Orang baik Asli orang baik Asli Dia Jadi emang Di wawancarai gitu Dia udah sampai punya Toko clothing Iya Dia punya ini dia Kasih kerjaan ke orang-orang Jadi dia punya Ruangan sendiri gitu Tulis Kata-kata motivasi itu Di kamar gitu Kamar kecil Di dinding-dinding Terus kayak Wah gue harus kayak dia nih Ayo Bikin album Keren Gak salah pilih Maksudnya Gak salah pilih Kejaran juga orang Gak Apa jarang juga orang Ngikutin Nipsey disini Iya Gue juga mau Di album ini Di album ini Apa sih Vibes Jifang Emang Jifang banget Jifang banget West Coast banget West Coast banget Tapi beberapa lagu yang gue denger dulu tuh West Coast abis Karena emang gue suka Suka banget ya Cocok sih Yang gue bilang tadi Lagunya Beatnya Amal lo ngebawain tuh Kalau gue bilang cocok Jadi kayak Looksnya tuh Bem-bem gitu Sebenernya sih Kalau emang lo udah suka Jifang Lo udah suka Ya maksudnya Lo udah Udah tau Lo mau kemana Mantep aja pasti Jadinya Karena lo udah tau Lo mau kemana Harusnya gitu Sebagai pelaku-pelaku Musik Terkhususnya rapper ya Dia harus tau Dia Dia nya dulu Mau ngapain Mau ngapain dia Bener Jangan Ikut-ikutan kanan Kira-kira Lo gak jelas Jadinya nantinya Udah punya apa sih Energy Ya lo intunya Sama yang mana nih Tertariknya sama yang mana Sampai akhirnya lo Baru terusin Gue gas gini ya deh Dan harus Percaya diri Harus pede tuh Dia keras nih Dari tadi Tapi lo Bahas-bahas pede Tapi lo sebelumnya Emang udah Pede Atau agak sedikit Fight juga nih Sama diri lo Wah anjing nih Gue kagak pede Nih gue main Kalau dulu sih iya Tapi sekarang mah Enggak dong Dulu gimana lo buat Melawan Dia lo insikir gitu lo Insikir Dia perantau men Namanya juga perantau Itu keluar pulau Mental fight itu harus ada Hustle is real bro Insikir lah sama-sama Rapper Sama rapper-rapper Jakarta Kayak Wah Gue gak bisa nih Tapi Tapi air-air lo menemukan Kalo rapper-rapper Jakarta tuh Humble-humble Maksudnya gak rapper Jakarta aja Semua rapper tuh humble Humble-humble Iya kan Welcoming lo Betul-betul Itu real Mantap Emang harusnya begitu Harusnya begitu Sampai akhirnya lo ngelawan tuh Gue harus bisa nih Harus bisa Di gigs keberapa lo udah mulai nyaman Buat Manggong Sekarang udah Udah nyaman banget Udah nyaman ya Udah nyaman loh Udah nyaman dong Yang sebelumnya Di gigs keberapa gitu Maksudnya Dari 2017 Lo Kayak udah menemukan Lo udah menemukan Gue mau jadi piring Itu Kapan ya Itu Pas gue masuk UBC Kalian tau UBC Oh Diaz Ceng Gak tumpah diaz nih Itu anak-anak gitu Yang sering apa Pus gue Mereka yang Pus gitu Masuk UBC Kemarin-kemaren doang Oh 2019-an 2018 2018 Eh 2018 18-19 deh UBC Gue tau Maksudnya gue pantau lah Pak Sugeng tuh Pergerakan apa aja Selain milihin Pelek mobil Pelat tuh ya kan Susah anak 90s Dia nih Ya kan Kelan Boy UBC Disitu loh Itu gue pede disitu Karena mereka Sering post gitu Udah percaya diri Baru lo gas tuh Yang tadi-tadinya Yang tadi-tadinya mungkin Kayak masih Ya diajain aja Gak pede gitu Kayak Sama-sama rapper jaga Kalau manggu Gue aduh Gue pede Parah Yang nonton Secure gitu loh Kan Ketemu rapper-raper baru Yang gue sering nonton Di Youtube gitu kan Damn Terus Ada Manager gue Mantan manager Fatman Fatman Dia kayak Udah lo harus percaya diri Eh gini Oke Tapi Gue butuh amir Minum dulu ya Biar yang bodoh Bisa aja Gue butuh amir Gue tawarin bintang Tadi gak mau Gak agak itu dulu Oh itu dulu ya Jangan berubah lah Jangan Harus berubah Jadi sekarang lo udah Yang air putih aja Lo udah fine-fine aja main Berarti Iya dong Gue sekarang Pas era itu Ngamer Bodo amat dah Gue penting pede Merepet-merepet Gue nyanyi Misalkan kalau kebanyakan Berarti sekarang riders Lebih murah lah Aku aja Eh Merk nih Air putih Air putih aja Masih BBC Sampai sekarang BBC udah bubar Masih Sekarang dimana Itu crazy-crazy 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 Boleh dong Cerita di soal Crazy-crazy record Apa Baru sih Ini sih Gak apa-apa dong Disini ajangin lo buat cerita-cerita Sama temen-temen Siapa tau Apa yang Sorapa Yang mau kerjasama Bahasa Jadi gini Podcast ini sebenernya Gue pengen tau Seberapa hasil Lo sampe sekarang Jadi biar temen-temen Juga tau Iya betul Biar temen-temen Juga pada paham Sekeras apa Kayak lampu yang sampe sekarang Terus prosesnya yang udah dilewatin Lo ketemu momen-momen yang kayak gimana Pas lo awal-awal ngerap lah Ntar di Kan ada aja Yang cerita pernah emang Disambitin lah Iya Iya kan Lo kena momen-momen yang kayak gitu Biar mereka juga tau bahwa Gak semua itu Mulus-mulus aja Mulus Bener Semua Gue dulu tuh Sempat gak punya kosan Tidur di Halte Dimana tuh Jogja apa Jakarta Di Jakarta Jakarta Di Halte Terus di Musola-musola gitu Ah serius-ser lu Berapa lama Gak terlalu lama juga sih Semingguan ada Semingguan Wah itu gak jelas Semingguan itu men Gak jelas Itu gak ketemu kosannya Apa emang Waktunya 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 gak ada sih Gak ada Keras men Itu gak ada Terus dulu tuh Gue punya Kiriman itu Paling 200 ribu 100 paki makan 100 paki Berkelana Ya hasil disini Ketemu sana Ketemu sini Pake bayar gojek doang Lu ada Ambil kerja-kerjaan Gak ada Sama sekali Emang di musik doang Gak ada Kerjaan sampingnya Gak ada Gila Cuman hasil buat Jadi rapper doang Yes Tapi ya Itu yang membentuk Jadinya Itu yang membentuk Gue ya kan Suatu saat Diantar Gede Kayak Amin Amin dulu lah Amin dulu Sampai gue dibagi Gue nggoain nih Amin Dia pasti inget Masa-masa itu Jadinya gak belagu Soalnya kalo belagu Mungkin lo jauh Jangan belagu-belagu Gue yakin Gue yakin Begitu di atas Inget zaman di bawah Jadi Jadi gak rese Gitu Gue nomor 1 Gue yang lain skillnya 20 Yang lain skillnya Sekian Ngeker-ngeker skill orang Ngapain Gue kemarin Tiba di Jakarta Kemarin tiba di Jakarta Udah berapa lama Gue gak kesini Sampai dimasuk Dalam mobil Terus putar Tupak yang lagu-lagunya Hustle-hustle Gitu Ya Nostalgy Lewat jalan-jalannya Wah gue hancur dulu Disini Dari dulu Mau cari kosan Susah Sekarang Begitu pas udah Keluar dari kereta Atau dari pesawat Udah bisa order Mobil online That's the real hustle The real hustle Karena Peningkatan tuh harus lah Harus Harus itu Harus Sampai akhirnya lo sekarang Garap sih Crazy-crazy record Karena gue udah kecewa banget Sama label-label Yang ada di Indonesia Ada tawaran Beberapa kali Beberapa Lo udah berada di beberapa label sebelumnya Gue Di UBC doang Abis itu UBC Junior record Ya udah Gak ada lagi Ada tawaran sini Sini Gak mau Jadi lo bikin sendiri Jadi kayak Bukan kemakan stigma Tapi kayak lo sudah menggambarkan bahwa Label pertama lo Dan label kedua lo Mungkin gak fit sama lo Bentuk ketidakpuasannya Jadi emang lebih enak tuh Kalau kita ngurus sendiri Ngurus sendiri Paling Perlu tim-tim yang lain Yang bener-bener Untuk urusan underground Untuk urusan yang ketemu Industri gede Emang lebih enak sebenernya sendiri Tapi itu dia Harus ketemu Orang-orang yang pas Yang pas Yang pas Betul Nah akhirnya lo garaplah nih Crazy-brazy record Ketemu orang yang pas nih ya Untuk crazy-brazy ya Oh mantep Sudah start dari kapan Berarti tahun lalu Iya tahun lalu Pas pandemi itu Pas pandemi itu Kan nganggur itu Jadi banyak Inspirasi ini Inspirasi kan banyak Jadi brazy record Sekarang gak ada death row disini Makanya kita buat death row Indonesia Artisnya? Gue doang Ada satu namanya Muria Namanya Muria Tapi intinya Lo membuat crazy-brazy record ini Eh crazy-brazy ini Biar yang fit sesuai sama lo Jadi buat Iya tujuannya juga tetep buat Iya Emang Do it for the family Do it for the gang Iya Omis Gak itu doang sih gue Karena emang gue Udah tau susah kayak gimana Bener Bener Berarti sekarang adalah Crazy-brazy udah lo start nih Lo coba grow up ya kan Gimana caranya biar kayak death row nih Terus lo udah mulai cari talent-talent dan segala macem Lo ngurusin sendiri itu semuanya Untuk bagian Apa ya ideas ya Atau lo ada juga partner in crime lo nih Ya bener-bener CS belakang layar Oh iya ada Ada ya Ada tuh Temen gue yang di ujung sana tuh Belakang layar tuh Gak ada dia juga gak jadi podcast nih Walaupun dia di ujung sana tuh jauh tuh Kalau gak ada dia Cut-cut editan muka gue gak ada Gak ada ke lo doang Gue males lah babaknya Siapa yang sekarang di Sebelah-sebelah lo buat jalanin crazy-brazy ini Tapi lo termasuk ikut sama Melanesian apa Kalau di Jogja tuh Melanesian hip-hop Enggak 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 gue sendiri aja Sendiri ya berarti ya memang Nah Gue mau nanya nih apa namanya Tadikan lo udah Hasil lo tuh Lo pernah tidur lah di halte Lo pernah Parah lah Sampai akhirnya lo ketemu di titik dimana kayak Wah gila men Ini kayaknya hasilnya udah gue dapet nih Dari usaha-usaha gue gitu Dan manggung gue yang pertama kali Itu di gereja Seriusan? Serius Bawain lagu apaan lo? Ya bawa lagu Coba tembak Agak gitu-gitu Seriusan? Serius? Tapi itu acara gereja bukan di dalam Di Jakarta jobnya apa di Keh? Di Jakarta itu temen gue Temen gue ngabarnya Eh lu gua ada panggungan ada acara Acara gereja bukan pada saat lagi badan Enggak Acara gerejanya Apa sih orang Kayak Komunitas gitu Kalau anak masjid kan sebutannya remaja masjid Remaja masjid Ya gitu Remaja gereja lah Biasa kan ada yang ngeband-ngeband Nyanyi Lo yang ngerap nih ya Gue yang ngerap Itu panggung pertama lo tuh? Panggung pertama 200 ribu bro Terus gue cabut balik Nih 100 ribu buat kalian amir 100 ribu gue pahat Tapi gue salut sama temen lo Even itu lo temen ya Lo tetep masih kayak Masih Masih ada Iya gitu Kadang kan ada embel-embel Tuh Gue kan temen Iya kan At least botol deh Iya Kalo Masih ada amplop Iya kan Itu dia yang canggih Ya alhamdulillah ya Sebenernya kita pun juga mau aja support Siapapun lah Gue yakin banget Pasti orang-orang Indo Atau siapun Mau support Kenanya gitu Mau support banget pasti Tapi jangan Jangan tidak menghargai lah Menghargai lah Para-para musisi Betul Lu udah punya merchandise belum? Belum Ini album nih keluar baru Gara Oke Nice Gue tunggu sih Albumnya sih Banyak sih yang tunggu sih Soalnya dari Nama dia tuh udah bekibar sebenernya Dari beberapa tahun lalu gitu Cuman lagu juga begitu aja Begitu album Bentukannya langsung ketauan nih Oh begini orangnya Dari lagu-lagunya ya Maksudnya Tapi lagu lo kan jika iji men Sumpah Maksudnya Buat pendengar gitu ya Orang-orang juga tau Nah lo kalo untuk menginspirasi nulis Yang Apakah lo nulis juga Terspirasi diri Nipsey Huffle juga Atau bagaimana? Kan Disini gue Apa sih Bedakan antara Yang Yang mau Emang mana gue mau sampaikan Dan mana yang gue mau jualin Yang bener-bener jual Jadi lo bisa kayak gitu? Iya bisa Kalo ini gue cuman gue mau sampaikan aja nih Mau menyampaikan kepada Ya skena-skena Hal yang ramai Iya Iya Skena-skena Apa lirikal lah Skena-skena gitu Nah gue kalo gitu Gue Gue punya Inspirasi dari Malik Oke Malik dari general itu Tufet Oh iya Oke Sama baca-baca buku yang lain lah Kalo mau cuman yang Yang Heaven-heaven aja Ya Nipsey Tapi yang buat struggle-struggle Yang Ini nih Lirik Lirik apa Yang beratnya disini nih Tapi gue gak jual Gue yang mau Ya mau denger aja Iya Jangan denger aja Kalo yang buat yang Emang yang jualan Ada lagi Ada lagi Ada lagi Bener-bener Gue mau Sebenernya kan Perjalanan orang beda-beda ya Tapi yang lo lakukan Pada saat Dari Lo stick bahwa Gue harus Harus bisa Gue tetap Ada di posisi ini Gue harus bisa Mau perbaiki Gue di posisi mana Gue nge-flow lah Gue ngapain lah Sampai akhirnya Lo dapet Pola lo ngerap sekarang Juga nih gimana Maksudnya kan mungkin Flow lo awal Gak seperti sekarang dong Pasti banyak improvisasi gitu Sampai akhirnya Lo bisa belajar Dan lo nemu bahwa Oh ini flow gue Ini style gue Kelan boy itu begini Itu harus bertapa dulu Nah iya Maksudnya perjalanan bertapanya itu Iya perjalanan bertapa Adik-adik yang Adik-adik baru mau ngerap ya kan Dari kakak Kelan boy ini Ada sedikit cerita-cerita gitu Harus bener-bener Kita tuh hidup Kayak Yang orang bilang Life is movie ya kan Oke Jadi kita harus bisa menjuai Salah satu yang kita idolakan Tupak Gue denger tiap hari Tupak Kayak flow nya gimana Sama Iya kan Oh gini Kayak gitu Tinggal ini aja Tinggal terus jiwa aja Disesuaikan dengan Dengan yang elonya Tinggal style Indonesia nya gitu loh Style Indonesia nya Lo juga suka Beberapa lagu lo ada yang pakai Bahasa-bahasanya Kayak juga Ada juga ya Pakai bahasa kayak ada juga ya Bahasa-bahasa Maluku lah Jangan lupa dari mana lo berasal Ya kan Tepis-tepis kan harus ada Tetap berkibar dong namanya Nah pulau nya tetap berkibar men Gue denger cerita di K itu Gue jadi pengen kesana Bang Iwa Iwa K kesana tuh Gak usah denger ceritanya Gue liat insta story nya aja Wow Kayak ya Hip hop ya Hubungan K sama hip hop Gitu maksudnya Gue denger Iwa Cerita Pintu pesawat kebuka nih Tiba-tiba ada berisik-berisik Ada truk Ada speaker gede banget Masang lagu gue Itu orang pada nyanyi Cuma pada ngerap Pecah banget Gue bilang Kayak hampir segininya sama hip hop Gitu maksudnya Lo kayak K itu kayak Lo kayak Ke Afrika Serius Serius Kayak Afrika Kayak di Kolombia Kayak gitu Orang Sound itu taruh di depan rumah Mau putar Setiap komplek itu Lo masuk Pasti ada Bumbam Bumbam Pasti Itu gak cuman satu rumah tuh Setiap kompleks Setiap kompleks Gila Emang lo kayak Afrika Luar negeri lah Gokil Jadi tiap hari tuh Tiap hari Tiap hari tuh Kayaknya sosok gede gede gini Jadi sakingnya gitu Sampai Eh lu jadwal ini ya Gue Sore deh Gue pagi gitu Oh iya tadi gue mau nanya gitu Kadang-kadang lu sebelah-sebelahan kan Lu sebelah-sebelahan nih Yang satu nyetel lagunya Tupai Lagunya bigi Soalnya gede gede gini lagi Ini saksanya Pesta Pesta Sebenarnya pesta Kalau disana bilang pesta 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 Sampe malem Sampe malem lah Kadang malem juga Setelah Karena gue Kebawa kultur dari situ Makanya setiap gue Tempatin kos itu Tetap rame Karena speaker gue Dumbam Dumbam Soalnya pasti gede tuh suara Lu mau kemana ya kosannya Kiranboy Dimana kosannya Kosan ini Gue tinggal denger aja Audio nya Lagu tupai Lagu paling Tapi respon oleh anak-anak Daerah lu Lu udah bergerak di Jadi rapper gimana Gue gak tau Temen-temen lu Temen-temen lama di K Liat lu di Jakarta di Jogja lah Makin lagu Makin video klik Ya kan Gue bilang Wah temen gue jadi artis Ya kadang-kadang sih gitu Pasti Menginspirasi Support tetap lancar lah ya Dari K Dari K Pasti Menginspirasi mereka Keren sih Tujuan mereka Kalau disana kan beda-beda ya Bukan cuman Kebanyakan sih PNS disana Kan ya iya Kan gak ada Gak ada kerjaan lain Oh swasta gak ada ya Jarang gitu Gak banyak ya Gak banyak Paling kan PNS doang yang Yang paling apa Tersorot gitu Untuk Kalau kuliah Kalau gue sih Males aja Besok lo Apa sih namanya Kayak gini-gitu aja Iya Berangkat pagi Pulang sore Iya Membosankan Membosankan 9 to 5 udah Gitu ya kan Gending 5 Karena itu tuh Cik aja udah pulang Asli Kan membosankan juga ya Kuliah terus cabut Terus kejadi Ah Gue harus jadi Seperti yang kayak Kui bilang tadi Rapper superstar Amin Berarti dia Kalau pulang kampung Besok Gak ada Speakernya Speakernya ada Minus one Dia nyanyi Ngumpul lah Gak agak lah Harus sediap microphone aja Kalau disana tuh Gue mencari Seorang yang berbeda Kalau DK Jadi 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 lo versi rumah ya Iya versi memang Anak kampung aja Kan Di rumah gue tuh Kebanyakan Om-om pada ngumpul kan Om-om gue kan Pada ngumpul Di depan situ Terus Bawa speakernya gede Kayak gitu Yaudah gue cabut aja Di rumah Rumah tante kan Di depan Jadi gue disitu Om-om gue di depan Minum kopi Terus lagunya Ya gitu-gitu aja Kasih CD lah Habum keluar sih Bawa sih Satu K Masang aku dia Parah Iya fondasinya harus Dari K dulu Malahan Tapi gue yakin K itu berpengaruh Di Indonesia Bener gak? Iya kan Sebut satu nama aja Geter Iya bener Ya maksudnya ada pengaruh dong Lo harus memanfaatkan Bukan memanfaatkan Dalam Arti negatif Gitu Memanfaatkan Positif loh Maksudnya Orang-orang K Di Jawa Banyak loh Gila ya kan Dan lo Putra K Ini Ya kan Bantu-bantu lah Om-om Tante-tante Iya kan Tadinya gue kira Dia pas nyampe Jakarta Ada side jopan Sama si om Om sama ini Komen dari K juga Kalau itu Ditinggal kode Gak mungkin Makanya itu option terakhir Kalau ngrep Kudah hancur Kering om Jadi perjalanan lo emang Gue emang Sedikit kalau gue liat ya Pasti lo ngerasa Mumet juga Gara-gara kejadian lagi Bagus-bagusnya 2018-2019 Tiba-tiba pandemi Gitu Pandemi Bang Lo sama sekali Cuman mikirin Apa yang masih gue buat Enggak Enggak Lo ngapain tuh Emang Jalannya gitu Kadang kita Ada di lirik gue Yang di album ini Gue bilang Kadang rem Dan kadang gas Oke Karena Sebab ku tau Jalan mulus Tak selalu Jalan lurus Tak selalu mulus Jadi Jadi emang Kalau ketiga Ya Ngerem Ngerem aja Jangan Ikutin aja Kita punya timing Semua 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 orang itu Dia punya Punya Waktu tersendiri Untuk berkibarnya Kapan Kapan Jangan Kalau kita ngikutin napsu Hancur Bener Kita harus bener Bener Kalau Lo tau diri lo Kayak gimana Lo santai-santai aja Bener Itu ada omongan gitu juga Pas gue disana Disana dimana nih Di tempat gue Di K Itu waktu itu gue Sakit kan Setahun gue Gue Istirahat disana Baru-baru setahun Baru sakit lo parah Parah Terus Ada teman-teman dari Jakarta Juga datang Terus Wah lo udah ketinggalan sekarang nih Ya gitu lah Enggak sih Yang bilang gue ketinggalan Santai aja Iya Kalau orang Jawa bilang Jangan ngoyo Oh Joko Susu Jangan keburu-buru Semua punya waktu Tapi gue setuju sih Sama time frame manusia itu Beda masing-masing Bener Lalu gue Siapa semuanya masing-masing Jadi lo nyikapinnya Ya udah Ya udah Santai aja Pokoknya Ngumpulin aja Apa yang udah Tapi akhirnya Jadinya hasil positif Is coming bro Yoi Kalen Boy is back Maksudnya Eh mohon Maaf-maaf nih Denger kata Kay Ya Dia yang pertama kali Tapi gue gak ngeri Gitu Maaf-maaf Bukannya Maksud-bukan maksud Apa ya gitu Tapi begitu dengan Tiga hurufnya tuh Kehidup orang pasti geter Kalau di Jakarta Apalagi Tapi begitu lo Kalen Boy Gue gak ngeri Dia ngasih auranya tuh Aura positif Gitu Dari awalnya Dia canggih Bener Pilihan yang bagus Gitu Maksudnya Apa Lo nentuinnya tuh Keren Lo harus gimana Gitu Gue sih support lo Gue tunggu album lo Parah banget Belum depan ya Belum depan Kalen Boy Semoga dikasih kelancaran Jadi bulan depan Belum depan langsung fix Release Mengudara Aduh Kasih tos dulu lah Kalen Boy album Amin Amin Beli CD nya semua Ya jadi kan Kalau ngobrol gini Gue jadi tau nih Lo Udah punya plan apa Jadi temen-temen yang lain Yang setiap Bang Kalen Boy dong Udah tau nih Oh ada teaser nih Ditonton nih Makanya Jadi biar tau Kalen Boy itu Ada album Nah Selama perjalanan lo Hip hop Seperti biasa sih Ini pertanyaan yang selalu Gue tanyakan Karena Menurut lo Distract Karena kan Apalagi lo Mentrain first banget Sama Tupak Sedangkan Tupak pada era itu Mungkin ada kejadian drama Yang dibuat tuh Tentang disan Dan segala macem Lo Nyikapinnya di distric Apakah lo pernah Dapet distric juga Atau lo pernah Atau lo kayak Nyikapinnya Menurut lo distric itu apa sih Kalau gue sih Gak apa-apa Orang mau distric Iya gak apa-apa ya Iya Karena itu Urusan apa Pemikiran mereka Penyampaiannya mereka aja Penyampaian mereka Atau perasaan mereka Terhadap saya Tapi pernah ada yang ngedist lo Gak tau gue Kalau sampe ada ngedist lo Lo ngebales Enggak Gak apa yang gue bales Kalau Tupak hidup Dan ngedist gue Baru gue bales Keren Kalau di hidup ngedist lo Maksudnya kabur Kita harus Gini Kita harus bisa liat Mana tuh ujian Kalau di level sini Kita harus bisa melihat Mana tuh ujian Karena Kita kalau Umpan-umpan Kita gak harus Jadikan Itu kan umpan Ngedist itu umpan Kalau dia Kita kemakan ngedistnya Kita terseret Ke level dia dong Terseret dong Terus gue jatuh Udah neng Apa yang turun ke bawah lagi Gue sepaham banget Udah sama dia Iya Gue bodo amat Ngapain gue ikutin lo Iya Ngapain gue ikutin lo Itu karena emang Gini Ada pepatah kan gini Kalau orang disitu Pasti ada rasa iri kan Di dalam Bergojolok dalam hati dia tuh Iri kan Ah lu kayak gini Gini ya gak Terus kalau iri Kalau pepatah ngomong Iri adalah tanda tak mampu Ya gak Ya kan Gue mampu Makanya gue gak pernah kayak gitu men Iya kan Gue mampu Dia mampu gerak sendiri Jadi dia gak perlu ambil jalan pintas Bikin lagu Dis-dash 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 Dis gak penting Gak ada duitnya ya kan Gak ada duitnya ya Karena Cuman orang yang gak mampu doang Yang melakukan itu Gak gue mampu Ngapain gue harus Tergelojok Cuman orang yang gak mampu Yang ngedis-gedis Gak mampu apa ya Gak mampu nyamperin Tuh orang sendiri Ya celah Udah pribadi Ngapain lu jadi-jadiin lagu Ya kan Tau salah Das-dis-das-dis Gue suka Gimana caranya lu Memandangi hal ini ya Jadinya kayak Wah iya men Lu tuh kayak ikan Bener juga tuh Harus Kalo kita kemakan bahaya Bahaya Itu umpan Itu bukan Bukan berarti siapa yang Keren Siapa yang gak keren Enggak Kan orang bisa liat ya Kualitas masing-masing Saya percuma akan Ngedis-ngedis Begitu ketemu Eh Inilah Gue senangnya Kalo menanyakan hal ini Ke orang-orang yang berbeda Karena gue pengen tau Perspektifnya mereka tuh Seperti apa Biar Temen-temen juga punya perspektif Bahwa Ada juga loh Perspektif lain Jadi gak cuman Lu liat gelas nih Dari sisi-sininya doang nih Tapi lu bisa liat dari sisi-sininya Sisi-sini Sisi-sininya Gitu loh Iya Maksudnya Kalo kita mau Nge-hip hop Kita emang dituntut punya Pendirian sendiri Ya harus Gitu Jangan ikut-ikutan Kalo kata papi Banyak yang ikut-ikutan 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 Orang itu hidup kita sendiri Ape Kut kanan kiri Gak punya pendirian Selamat sedih Iya Bener 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 Lu dan dari awal Lu sudah menanamkan diri lu Bahwa lu tidak akan terpancing Jika itu hal itu terjadi Keren Mendingan telepon aja Ketemu kita ya sih Amir sebotol berdua Sambil ngobrol Iya Harus kayak gitu Nih Nih Nah apa sih Bener Orang yang gak perlu tahu Jadi tahu Iya Gimana Emang sakit hati Atau orang-orang Itu karena mereka gak mampu Gak mampu Iya kan iri Iri hati Atau malah kali aja Saking sebel banget kali Sebel banget Gua disini bro Yang kali Aku disini Stop Sebel banget nih Sebel banget Terus kalo gua ladinin dia Wah Misalnya gini Misalnya gini Anjing ngegonggong lu nih Kan perbedaan manusia sama anjing beda dong Ya kan manusia sama binatang Anjing ngegonggong lu Terus lu gonggong balik anjing gugu Sama aja lu kan anjing Lu jadi anjing Ada lagi yang cetek tapi kena nih Lu nih gonggongin anjing Lu kebales sih gonggong Iya kan Ya bener Khusus gitu dong Ya sambit batu Iya Berbahan Kabur lu Bukan ngebunuh Jangan Jangan Gue juga suka anjing Tapi Bang Gua mau nanya Lu seberapa hiphop Lu ngerasa di dalam diri lu Apa itu udah In your blood Atau gimana gitu Hiphop ya Hiphop Kayak gimana ya Hiphop udah Hidup lu udah hiphop Ya hiphop gue udah hiphop Lu udah mikir sampe situ Udah sekarang nih disitu Bukan sekarang Kalau gue Gue dari dulu Coba lu bayangin aja Gue gak pernah kerjaan Kerja apa-apa juga Gue cuma fokus untuk Ngerap doang Karir gue di rap Apa gue belum hiphop Kejawab baik Udah Udah santai Gak penting seberapa Ini quote keluar lagi nih Quote sandalan Gak penting seberapa hiphop kamu Dengan hiphop buat apa Mas Alex nih Gue setuju sih Karena lu akhirnya Jadi daily basis aja gitu Bahwa lu ini Tanpa lu harus menunjukkan Bahwa gue ini Ini loh Dukun juga tuh AS tuh Alex Sinaga Dukun AS Bener-bener Alex Sehat-sehat Sehat-sehat Nah berarti After album ini Lu punya cita-cita gak sih Maksudnya Dreams lu untuk Gue mau aja kolaborasi nih Siapa Local Gak ada Lu masih gak Ada satu Tapi ada satu Cuma ada satu yang gue Kolaborasi Dan itu Nice banget Gak ada rapper yang kayak gue Siapa siapa Bocoran Kevin Kevin Abraham Dia nambil chorus Dan itu Klasik banget Gak ada Klasik yang Lu harus Gue mau Mau balik Iya Klas itu bro Kevin Abraham yang Indorizionado Kamu kenal dia Tau Gak kenal dia Tau Nah dia Terus Lu kalau dengar lagi itu Pas lu Apa namanya Lagi sendiri Oh enggak Sama homies Gak apa-apa Tapi dalam mobil Terus nyore gitu Terus kayak lagunya Klasik gitu Lagu cruising Lagu jalan-jalan Muterin kotak Itu di album ini Di album ini Gue tunggu nih Habis di album ini Jifang Gue Terus terang Gue suka semua Tapi mengawali Era gue Starting rap itu emangnya Jifang yang lagi naik pertama Tahun 92 93 Ya kan The Chronic Nongol Terus regulate Terus doggy style Pake Dia bilang Aneh tungguin Aduh Keren banget Lu pasti Apa namanya Pasti Dia kan sekarang udah mulai paham Bikin Pre-release Pre-release nya gimana Gitu kan Pre-release nya Udah ngerti lah Udah ngerti lah UBC aja UBC aja hatam UBC aja Lulus Masih tau Kita sebenarnya Harus Pintar Untuk main Propaganda Aja Jirka Partai Sih Tiga tahun lagi Sih Partai Si Partai Crazy Gobernur Tapi ada Apa namanya Yang lo mau Sampaikan ke Halayak umum Atau temen temen Semua Tentang Apa namanya Si Apa Comment-comment Atau yang Ngerasa Wah ini Gini-gini Maksudnya kan Karena itu kan Kalau udah gak suka Pendapat masing-masing ya Lo suka atau gak suka Comment-comment Atau lo merasa kayak Lo ingin menyampaikan sesuatu gak nih Buat temen-temen yang Sebagai pendengar Di rumah Kalau gue sih Better lo Begini Kayak gitu-gitu Lo mau menyampaikan apa gak tuh Gak ada sih Mungkin Untuk yang Yang baru mau start rap Oh start rap Kalau tadi gue Untuk pendengar Pastikan ada aja Beberapa yang komen tentang Jadi kan lo anggap aja Yaudah lah Gitu Kalau gue sih gak apa-apa itu Apa sih Pandangan mereka Ngomeng-comment Itu biasa aja Sekuritas lo udah ilang Itu ya sekarang Karena sometimes kan ada Tapi kecil Kecil banget ya Kecil Sering perjalanan waktu Lo makin oke lah Itu apa sih namanya Kalau sahabat gue sering Ngomong kayak gitu sih Namanya tuh Konsekuensi lah Konsekuensi untuk menjadi Seorang Ini apa Artis gitu Superstar Atau apa Public figure Public figure Itu konsekuensi Kita harus bisa menerima Banyak fans Banyak haters Iya Pasti Pasti itu Jadi biasa lah Harus Kalau buat yang baru-baru mau start Kan gini bro Iya kali Kalau Iblis gak ada gak Karena Iblis masih ada di dunia bro Kalau Kiamat rilis album Iblis Kan masih beroperasi dia Iya kan Ya jelas Jadi kita gak bisa mau Kita gak ada Yang jahat ada Yang baik ada Harus balance Harus balance gitu Yang namanya juga di dunia Kalau di surga kan gak ada Ini dan yangnya masih jalan Masih jalan Kanan ada kiri Depan ada belakang Atas ada bawah Iya kan 3D tuh Jadi kita emang Sebenernya yang mempersiapkan Yang kita harus Perlu persiapkan adalah diri kita sendiri Apakah siap untuk di posisi ini Iya Benar sih Harus siapkan mental Benar-benar Gue setuju Itu bukan menyalahkan orang lain Kita diri sendiri Kita dulu aja Gara-gara Gara-gara Gaya komen gini nih Anjing gue drop Iya kan Padahal harusnya kita lebih berbaik Harus memang Di puncak sini kan harus Emang Makin di atas Angin makin gede Gede Harus Harus ada isinya Biar gak goyang-goyang Betul Bener banget Iya kan Harus ada isinya Iya harus ada isinya Kalau untuk buat Lu ngasih Sedikit Inilah Apa namanya Kata-kata yang pernah Lu rasain Di dalam Hustle lu Dari awal Sampai posisi sekarang Atau mungkin malah Kita gak tau nantinya Kelen Boy seperti apa Tapi yang bisa lu share Buat ke temen-temen Perjalanan lu nih Iya Karena perjalanan orang Beda-beda Ada yang orang sharenya Kalau baiknya Lu seperti ini Karena dia ada di posisi Yang seperti itu Misalnya Apa kata-kata mutiara Dari Kelen Boy Gue gak punya kata-kata mutiara Jangan makan temen sendiri Ya oke Gitu-gitu Maksudnya Apalah Yang sesuai pengalaman lu Dari nol Sampai sekarang Bisa ada duduk disinilah nih Barang kita bertiga nih Barang kita berdua Gue gak kebayang men Apalagi saya jadi gue Ketemu sama Ngomong Nge-host bareng sama legend Dulu gue masih kecil Gak denger lagu mereka Silahkan Lu ada pesan apa? Lu ada pesan buat adik-adik lah Kalau gue sih Kalau gue sih Ini apa namanya Sesuatu yang paling besar itu adalah niat Jadi Semuanya Hasel Hasil Itu diukur dari niat Seberapa Niatmu yang gede Kalau niatmu kecil ya Segitu Bener Niat itu modal berarti ya Kalau berdagang ya kan Modal lo segitu ya untungnya segitu Untungnya segitu Dan itu Usaha kalau niat lo segitu ya Lo ntar dapetnya segitu Kalau niat lo Gue kesini sampai sekarang ini Karena niat gue yang gede Akhirnya gue gede juga Keren boys Bener Ender House Gue Gue setuju banget sih Makanya ada kata orang bilang Niat setengah-setengah itu jangan ya Itu jangan Kalau niat setengah Lo dapet setengah juga Gue berani mati Gue berani mati kan Gue gak tau Lahirnya DK Makanya ngomong gitu tuh Enak tuh Lahirnya DK Karena gue gak ada kerjaan apa-apa men Iya Gak ada sama sekali Gak ada kerjaan sama sekali Cuma Dateng untuk Ngerap doang Jauh loh Kayak barista apa Gak ada men Berani mati gue Dan sampai sini gak ada siapa-siapa Gitu ya kan Maksudnya Gak punya temen rapper siapa-siapa Kok ketemu anak-anak ini Duduk bertiga nih Tidak berempat nih Amat Boong jawab Tidak 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 Ketemu dulu main sama anak-anak Ada dulu Gue kumpulan weekend project itu anak-anak Jakarta Timur Dari situ gue mulai ngerap-ngerap Terus mulai Ada dari situ deh Gue ketemu sama Gibran Terus gue ketemu sama Gibran Gue ketemu lagi sama Mas Gib ya Mas Gib Oh bukan bukan Gibran ada apa-apa ya Oh Gibran Gibran aja Gibran aja Gibran Khalil Gibran Iya Khalil Gibran Eh Gibran Khalil ya Apa sih Apa sih Pokoknya Gibran Tau-tau Gue Gibran tau Nah gitu Terus gue ketemu UBC UBC Dan ya gitu lah Ya makin-makin lebar lah Karena emang niat gue gitu Kalau Ini ada bahasa Bahasa Apa sih bahasa Arab Bahasa Arabnya Innamal A'mal Apa biniyati gitu Tapi emang gue Itu gue ngambil dari Apa sih Bahasa itu Bahwa Sesuatu yang gede itu Dilihat dari Niat Sesuatu yang besar Dilihat dari niatnya Pokoknya soalnya Kalau dari niatnya udah gede Otomatis Lo jadi usahanya gede Terus Pangkal-pangkalnya gitu Pangkal-pangkalnya Ini pangkal ini Ini pangkal ini Wah Ampe gede Ampe Ya apapun lah Apapun yang lo lakuin Sebenernya Kalau niatnya gede Hasilnya pol-polan juga Pol-polan juga Iya Lo makannya niat ya Badan lo Ini kayak gini Ini gue makannya niat nih Jadi hasilnya pol-polan Iya kan Tapi harus Kalau niat gede Pasti jelas berani mati dong Oh iya Oh iya dong Iya Iya lah Harus berani mati Jadi kalian untuk Mau menjadi seorang Seperti Kelen Boy Atau lebih harus berani mati Itu pesen-pesen buat Buat Kelen Boy-Kelen Boy berikutnya Iya dong Iya jelas Bukan-bukan seri serbat Iya lagi Bro Eh lahirnya di K Datang ke kota yang lo gak tau Itu isinya siapa Iya kan Lo udah coba denger Biggie Ready to die Ya jelas bro Ini dengeran era itu juga Kerang Iya Saking intunya sama era itu Jadi dia denger By the way tapi Obrolan ini Gue suka banget sih Seru Maksudnya Sepanjang ini ya Semua Semua podcast itu punya Masing-masing punya Ciri khas The way mereka Ngobrol The way mereka menceritakan Gimana lo dapet Keputusan yang Akhirnya lo fix Sebagai rapper Sebagai anak gambar Sebagai DJ Sebagai Yang lain-lainnya Entah di fashion Atau apa segala macem lah Beda pandangan tuh Kadang Lebih seneng gitu Bener Biasanya sih Di Fluff podcast tuh Pandangan akan berubah Satu menit terakhir Sebelum podcast tuh abis Soalnya Karena lo baru tau Gitu Yang nonton Oh kelan gue tuh begini Iya kan Makanya kan Sayang-sayang sih Kalau buat temen-temen Yang gak nonton sampai abis Karena emang selalu Momen-momen ini Atau Gue selalu menanyakan Gimana perspektif mereka Tentang apapun itu Pasti di akhir-akhir Pasti terakhir gitu Soalnya Ya gak mungkin di awal lah Iya men Ya maksudnya Gak kita set juga Gak kita set juga Kita kan emang setnya Ngobrol doang gitu Cuma kan Kita berani agak lebih dalam tuh Mungkin berapa menit Sebelum abis Masa baru mulai Dulu lo Ini gimana Oh lu disedihan Samit gelas sih ya pak Ini tuh seru-seruan Iya Ngobrol Sungguh Sungguh mau buka-bukaan Buat orang-orang yang nonton Biar tau kita dong Bener Bener Siapa sih Who scale emboi Sudie Masa gue beli sindi lo Tapi gue gak tau lo siapa Masa gue denger lagu lo Tapi gue gak tau lo siapa Gitu Niat gak gini nih Niat gak gini Niat 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 Jauh Iya Gue demen pedenya Maksudnya pedenya Pede bener Niatnya gini Bukan Bukan pedenya sembarangan Ngomong Semarangan Enggak Doi pedenya oke Masih dalam jalurnya Atau mungkin ada pedenya Yang sembarangan Dulu awalnya Sampai ada Bener-bener Pede mampus Ya gak apa-apa juga Itu mungkin orang-orang Tertentu lah Kau dia Karena gue mengkutip Halnya dia Time frame orang tuh Beda-beda Jadi kita tidak bisa iri Sama misalnya Kelan Boy naik sekarang Gue udah iri Kenapa dia dulu Yang naik bukan gue Gak bisa Karena gue orangnya Percaya Apa namanya Itu apa sih Rezeki gak bakal ketuker Makin dekat Iya kan Maksudnya Rezeki ada Rezeki masing-masing Kesempatan Kesempatan Ada masing-masing Kesempatan itu Aku gak percaya Kalau dia datang Cuma satu sekali Gue orangnya percaya Dua kali Tiga kali Empat kali Lima kali Amin Itu gue percaya Karena ya iya dong Jelas Karena niatnya segini Bukan segini Niatnya segini Berarti berani mati Berani mati Sereh lagi Gak nake ini Kesempatan tuh Gak cuma datang sekali Tapi berulang kali Ketiga kamu sudah ready Bener Begitu ready baru datang Jelas Iya lu mau minum Kesempatan pertama lu dikasih gelas Tapi gelasnya lu gak cocok Belum ada isinya Belum bisa diminum Yaudah lu geser aja Tiba-tiba lu malah Ternyata ada tempat Yang bisa lu pake buat minum Dan bisa lebih canggih Bisa lebih dari pada itu Itu kan bisa Yang penting Lu jadi orang yang sabar aja sebenarnya Sabar ya Sabar untuk Sabar tuh kunci itu ya Sabar teka Sabar niat Berani mati Pokoknya berani mati Itu lagi berani mati Gak ada gue tau lah nake Tapi udah Berani mati Gua aja mau disuntik Takut mati Gak bukan itu Tapi sekarang gue berani mati Berani mati Hal yang berbeda ya Iya Ya pokoknya Itu kalo Lo punya niat Lo terjun sepenuh hati Sepenuh hati Sampai Gak usah takut mati Itu maksud dia Ibaratnya Lo bikin semuanya pake hati men Kan banyak gilin Kalo mati kan banyak Ada yang Apa ya Kayak Kalo gak ada rasa Misalnya mati rasa Mati ini Bukan cuma nyawa aja Iya bukan cuma nyawa Tapi lo takut apa Gitu loh Misalnya Gue takut apa Itu juga sama halnya Jangan kalah sama yang negatif-negatif Lo tetep terus positif Cepret Promo lagi kan Positivity Sama seperti orang Misalnya orang kaya banget Dia takut lapar Itu sama hal Seperti orang yang miskin Takut mati gitu Sama aja ketakutan mereka Bener Iya kan Karena lo terlalu memikirin Sisi negatifnya Sisi negatifnya Berani mati Itu mantap aja Positivity Harus positif Neo Positivity Beli CD-nya Apa beli CD-nya 13 Gue curiga Tuh gelas Bisa disi 3 botol 3 kaleng Aktif banget 3 kaleng Fix Terima kasih banyak Kalen Boy Udah datang ke Flaps the Podcast Senang bertemu Senang Gue tunggu CD-nya Bang Semoga lancar Crazy Brazy Rekordsnya lancar Kalen Boy Makin banyak juga Telan-telannya Semuanya Lagunya ludes Makin keren So Flaps the Podcast Cabut Bye Yo 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 It's Flaps the Podcast selamat menikmati